Assalamualaikum Sobat Mama, welcome back to our channel Terima kasih sudah klik video ini dan kali ini Mama bakal ngerekomendasiin salah satu wisata lengkap yang ada di Kabupaten Bogor Mulai dari tubing, playground, mini zoo, kolam renang, glamping dan juga resto So jangan di skip videonya and happy watching! Tempat yang akan kita tujuh kali ini adalah kopi tubing yang ada di kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor Jadi kopi tubing ini ada dua cabang ya, ada yang disentuh dan juga ada yang di Pamijahan Dan kali ini yang akan kita bahas adalah yang di Pamijahan, Kabupaten Bogor Sampai ketuker karena ini tuh beda banget ya Jadi kalau yang di Pamijahan ini, kopi tubingnya itu ada wisata kayak tubing, ada playgroundnya, ada kolam renangnya, ada mini zoo-nya Bahkan ada glampingnya juga Nah untuk jam operasionalnya bukannya setiap hari Perjalanan menuju ke Kopi tubing Pamijahan, Kabupaten Bogor ini memang jalannya itu agak sempit ya Tapi seperti tempat-tempat wisata yang cantik-cantik pemandangannya ya Pada umumnya memang perjalanannya itu agak effort ya Ini jalannya itu melewati kayak pasar-pasar dan itu sempit banget Jadi kalau misalnya naik city car mungkin akan lebih nyaman ya Nah ini kita udah sampai, nanti kalau udah terlihat seperti ini kita bisa langsung aja belok ke sebelah kiri Ini kita udah sampai di parkirannya, ini adalah parkiran mobil untuk tamu yang tidak menginap Untuk teman-teman yang naik motor, jalanannya tuh masih bisa ditempuh banget Tapi untuk teman-teman yang mau naik bus itu memang agak susah ya Karena jalanan menuju ke sininya tuh sempit banget Selain area ini, untuk parkirnya tuh ada yang area khusus parkir motor dan juga ada yang khusus untuk tamu yang menginap Untuk biaya parkir mobilnya itu 10.000 rupiah dan bisa dibayar menggunakan kris ya Jadi di Kopi Tubing ini tuh ada beberapa wisata ya, ada mini zoo, ada tubing, ada playground dan juga ada kolam renang Nah ini mereka tuh menyediakan paket tracking ataupun tubing dan juga ini ada harga glampingnya Bisa di pause dulu ya buat detailnya Nah di Kopi Tubing Pamijahan ini ada dua area resto Jadi ada yang area bawah deketnya sungai dan ada juga yang area atas ini deketnya glamping dan juga mini zoo Nah karena kita bawa anak-anak jadi ini kita mau ke yang atas dulu ya Ini kita mau ke mini zoo-nya dulu Masuk ke mini zoo-nya ini gratis ya Jadi nggak ada bayar tiket sama sekali Berapa orang pun bisa masuk Cuma kita tuh perlu beli pakan satuannya aja Kalau misalnya kita mau ngasih makan hewannya Tapi kalau misalnya Sobat Mama mau kesini untuk lihat-lihat hewannya aja Tanpa memberi makan itu juga nggak masalah ya Untuk satwa yang ada disini tuh ada domba, ada kelinci dan juga ada kambing Nah yang di bagian depan ini ada domba Dombanya ini juga cukup banyak ya dan aktif banget Mereka bakal ngejar-ngejar kalau misalnya kita bawa-bawa wortel Jadi dapetnya itu satu cup wortel gitu ya untuk harga pakannya per 10.000 rupiah tadi Nah ini ada kelinci Nah kelinci-nya itu ada yang dilepas dan ada juga yang di kandang Gemes banget ya Jadi waktu kita dateng itu kelinci-nya tuh baru ada beberapa aja yang dilepas ke area ini Jadi sisanya itu ada di kandang Dan di kandang-nya ini sebenarnya juga ada banyak ya Nah itu tuh kelinci-nya, kandang-kelinci-nya Di dekatnya kandang kelinci ini ada kandang kambing Jadi disini tuh ada beberapa kambing-kambing Ada yang besar dan juga ada yang masih baby Ini juga bisa kita kasih makan nih Nah ini adalah ujung dari mini-zoo-nya ya Jadi ada tiga satwa di mini-zoo-nya kopi tubi Dari mini-zoo-nya ini ada jalur tembusan menuju ke joglonya Tapi ini mama mau melewati jalur yang utamanya aja Jadi ini keluar dari area mini-zoo Dan ini kita udah sampai ke area resepsionis Kalau kalian mau glamping Dan di depannya area resepsionis ini tuh ada playground Nah ini ada outdoor playground Harganya itu mulai dari 35 ribuan per anak Ini bisa di-pause dulu kalau mau lihat harga detailnya ya By the way karena area wisata disini tuh semuanya outdoor Jadi ada baiknya sih memang kesininya itu Jangan pas lagi sering-seringnya hujan ya Karena pas mama kesini itu emang lagi sering banget hujan Jadi main disini tuh cuma sebentar aja di playgroundnya Karena udah keburu hujan Permainan di outdoor playgroundnya ini juga beragam banget ya Dan bentuknya tuh lucu-lucu banget Dan harga tiket masuknya itu udah termasuk pendampingnya Jadi pendampingnya itu gak perlu biaya tambahan Kalau bahwa anak-anak aku jamin bakalan betah banget sih mereka disini Zahra tuh juga sebenernya betah banget Cuma sayangnya waktu beberapa menit kita main Ternyata tuh hujan Jadi kita belum sampai 1 jam udah keburu hujan duluan Jadi kita dihentikan karena hujan Tapi kalau misalnya gak hujan Disini tuh asik banget sih Dan meskipun ini tuh bukan di daerah puncak Tapi areanya itu termasuk adem ya Gak yang terlalu panas gitu Tapi mungkin kalau pas lagi musim panas banget sih Mungkin disini juga bakalan panas banget Tapi pas kemarin mama kesini Itu sampai berkabut gitu loh pas hujan Nah ini ya di playgroundnya tuh ada main pasir-pasirannya juga Dan disini tuh ada kandang ayamnya Nah kayak gini ya Tapi disini ayamnya gak bisa kita kasih makan Jadi kayak cuma buat ngeliat aja Nah di deketnya ini ada ayunan Overall menurut mama sih Ini masih termasuk worth it ya Jadi memang kopi tubing pamijahan Kabupaten Bogor ini Termasuknya itu wisata yang menengah ke atas gitu sih Untuk harga-harganya Nah sekarang kita lanjut dulu untuk mengelilingi area di sekitar playgroundnya ya Nah ini kita udah di area luarnya Sebelum naik ke atas area restonya Ini kita bisa belok Jadi di sebelah kanan kita ini adalah restonya Sebelah kiri kita ini adalah si playgroundnya Nah jadi itu dinamainnya itu area tubing park Di area ujung ini kalau kita turun ke bawah Itu kita akan ketemu sama joglo yang tadi deketnya mini zoo Nah kalau misalnya kita mau melihat ke arah bawahnya disini tuh ada apa Nah ternyata disini tuh ada sungai Di sekitarannya itu ada kayak saung-saung gitu Untuk duduk-duduk Nah ini kita lanjut dulu ya Jalan ke bagian bawahnya Ini ada joglo Mungkin kalau misalnya sobat mama mau ada acara yang di joglo ini Bisa sewa dan langsung menghubungi ke kopi tubingnya ya Jadi dari joglo ini kalau kita lanjutin itu tembus ke mini zoo yang awal tadi Nah kita lanjut dari area joglo ini Kalau misalnya kita lanjutin turun lagi Itu adalah ke area yang tadi ada sungai-sungainya ya Nah disini tuh ada beberapa saung gitu Nah ini mama sebenarnya kurang ngerti juga ya Di daerah ini tuh sebenarnya gak kelihatan ada resto yang buat pesen makannya gitu loh Adanya kan di bagian atas tadi ya Jadi kalau misalnya duduk-duduk disini mungkin buat santai-santai aja kali ya Oke sekarang kita lanjut aja menuju ke resto yang area atas ini Jadi sebelum sampai di restonya ini kita disambut sama kolam renang Jadi di depan restonya ini ada dua buah kolam renang Yang ini adalah kolam renang untuk anak-anak Tapi modelnya tuh rada-rada kayak jacuzzi gitu ya Dan yang satunya itu ada kolam renang dewasa Nah untuk kolam renang dewasa ini dalemnya itu sekitar 1,2 meter Sejauh yang mama amati gak ada penjualan tiket untuk masuk ke kolam renangnya ya Jadi kayaknya sih ini kolam renangnya gratis Cuma lagi-lagi karena hujan pas mama kesini Jadinya Zahra juga gak sempat untuk berenang disini Nah dari tengah-tengahnya kolam renang ini kita bisa sambil ngeliat ke playgroundnya Cantik banget ya pemandangannya Sekarang kita lanjut untuk melihat detail dari resto yang di bagian atasnya ini Jadi ini tuh konsepnya semi outdoor gitu ya Jadi agak terbuka tapi mereka tetap ada atapnya Jadi kalau misalnya hujan aman-aman aja Desainnya itu sedikit ala-ala Santorini gitu ya Dan tapi kalau menu makanan sih mungkin sama aja ya Kayak yang di area bawah Karena mama tuh pas kesini gak makan di area atas ini Karena nanti kita akan makan di area bawah aja Supaya bisa sambil ngeliat area tubingnya Karena pas mama kesini itu lagi agak gerimis ya Jadi kan gak banyak yang berenang Nah ini kalau misalnya lagi musim cerah gitu dan banyak yang berenang Kalau menurut mama sih untuk tempat nunggunya ini mungkin agak kurang proper ya Kayak gini aja nih bentukan kolam renangnya Jadi mungkin kita akan duduk di pinggir-pinggir dari kolam renangnya Kita lanjut jalan lagi Jadi di samping dari restonya itu ada toilet Mungkin ini juga bisa dipakai ya untuk bilasan Jadi toilet laki-laki sama perempuannya ini terpisah Kurang lebih bentuknya seperti ini ya Gak terlalu banyak juga Tapi untuk kamar mandinya ini ada tiga pilik Nah di samping dari kamar mandinya ini kita bisa menemukan musola Ini musolanya outdoor Tapi nanti ada lagi kok musola satu lagi ya Dan dari sini kita tuh bakal ngeliat area glampingnya Nah ini ya untuk harga glampingnya udah mama cantumin Pas mama kesini kita emang gak nginep ya guys Jadi kita belum bisa nge-review Sekarang saatnya kita menuju ke area kopi tubing restonya yang di area bawah Nah ini kita lanjut kayak balik lagi ke arah parkiran tadi Nah udah sampai parkiran ini kita lanjut ke arah bawah sini Pokoknya nanti kalau bingung bisa tanya langsung aja sama security yang ada di sana Nah sebelum turun ke area kopi tubing resto yang di bagian bawah Ini ada parkiran khusus untuk motor Nah dari parkiran itu nanti tuh ada jalanan kecil kayak gini menurun Dan kalau hujan kayak gini nih bakalan licin jadi hati-hati banget Terutama kalau misalnya sobat nama tuh bawa anak kecil Jadi waktu kesini Zahra itu digendong aja karena takutnya dia kepleset ya Dan ini area turunannya itu agak lumayan panjang gitu ya Nah kayak gini berbatu-batu sih Cuma kalau hujannya lumayan ya licin juga gitu Oke ini kita udah sampai di area kopi tubing restonya yang di bagian bawah Nah seperti ini ya Untuk resto yang area bawah ini ada dua lantai Jadi ini ada lantai yang atas dan nanti tuh ada yang lantai bawah Untuk yang lantai atas ini tuh dia bentuknya indoor gitu Dan untuk yang area bawah yang kita akan lihat ya yang di bawah itu semi outdoor Jadi nanti pemandangannya itu kayak sawah-sawah gitu Tapi untuk pesan makanannya itu nanti dari yang lantai atas ya Dan untuk di lantai yang bawah ini tuh kita bisa ngeliat pemandangan secantik ini Dan ini untuk foto-fotonya tuh gratis ya Untuk menu makanannya disini juga beragam Ada Indonesian dan juga Western Food Harganya itu menengah ke atas ya Jadi emang agak mahal Tapi kalau menurut mama sih dengan porsi dan juga rasanya itu masih worth it ya Tentunya nanti itu balik ke selera masing-masing Tapi kalau mama pribadi itu suka banget sih sama rasa makanan yang ada disini Jadi kalau rate rasa dan juga porsinya Kalau menurut mama sih 9 dari 10 ya Yang agak kurang harganya aja ya agak mahal Tapi kalau menurut mama agak wajar juga ya Namanya juga di tempat wisata Di tengah-tengah makan ini tuh lagi gerimis ya Dan ternyata di luar tuh kabutnya tebal banget kayak gini Jadi tuh ini juga dingin banget Akhirnya ya kita tungguin ya Sampai hujannya itu lumayan meredah Karena sayang banget rasanya kalau nggak foto-foto di area sawah-sawahnya Nah pas hujannya udah mulai meredah Ini kita udah mulai turun Supaya bisa nyobain foto-foto ke area sawahnya Masya Allah ini tuh dingin banget guys udaranya Dan cantik banget Ini kalau misalnya lagi musim cerah gitu bakal bagus banget foto disini Spot foto disini tuh gratis ya Nggak berbayar Paling ya kita antri-antri aja gantian sama pengunjung lain untuk foto-fotonya ya Nah ini adalah bangunan restonya nih Kalau misalnya kita ngeliat dari arah sawah-sawahannya Nah ini kita lanjutin jalan Karena kita mau liat nih tubingnya itu kayak gimana sih Jadi kalau mau ke area tubing ini kita lurus aja Dan nanti pas sampai di ujung nih kita bakal ngeliat area kayak gini Jadi di sampingnya itu kayak ada jalanan untuk melihat langsung ke arah sungainya Nah kita mau liat nih kira-kira kayak gimana Dan di area ini tuh juga ada tempat duduk-tempat duduknya ya Jadi bisa duduk di pinggiran sungainya Nah ini dia sungainya Masya Allah ya walaupun lagi grimis-grimis kayak gini kabut tebel Tapi masih ada loh yang main tubing dan banyak banget Dan bahkan ternyata yang mainan tubingnya ini banyak juga yang anak-anak Jadi semacam anak-anak yang usianya 7 tahunan ke atas gitu ya Jadi anak-anak SD-an gitu Itu mereka tuh pada main tubing ini Jadi berarti aman buat anak-anak ya Untuk harga tubingnya tadi udah mama sampaikan di awal ya Bisa dicek lagi nanti di video yang awal-awal tadi Yang deketnya parkiran bisa di pause dulu Untuk menyiapkan budget nih Kalau misalnya mau main kesini Nah disini tuh juga bisa kasih makan ikan ya Tentunya kalau pas lagi gak hujan ya Karena tadi agak grimis jadi agak susah juga nih kita jalan Nah ini sampai di ujung tempat Kalau misalnya mau beli tiket buat main tubingnya Serius sejujurnya penasaran banget Tapi kalau pas kayak kemarin itu gak memungkinkan banget Kondisinya untuk main tubing Selain hujan kita juga gak prepare untuk bawa baju ganti Oke ini kita lanjut lagi ya Jadi dari tempat tubingnya ini Di ujungnya ini masih ada tempat duduk restonya Dan nanti tuh ada satu lagi musola Jadi disini ada musola indoor Tempat wudu dan juga musolanya itu gabung perempuan dan laki-laki Dan pas mama sholat tuh ujannya makin gede Jadi akhirnya kita gak bisa main lagi Begitu roda langsung menuju pulang Oke guys kita udah selesai mengelilingi Kopi tubing pamijahan Kabupaten Bogor Gimana nih kalau menurut kalian Kira-kira worth it apa enggak? Kalau menurut mama pribadi Mama tuh suka banget sama kopi tubing pamijahan ini Cuma kurangnya itu adalah Perjalanan menuju kesininya itu agak males ya Karena jalanannya tuh sempit banget Oke guys sekian dulu video dari mama kali ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching Peace 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 Terima kasih telah menonton!